Hai good morning my beloved student especially class 12 tentunya dipadani PS ya how are you today I'm good and I always I hope you will always healthy everyday ya selalu sehat setiap harinya jauh dari dijauhkan dari marah bahaya yaitu banyak ya bahaya-bahaya di luar sana eh sekarang kita masuk ke semester ke-6 untuk kelas 12 did you remember about procedure text ya kalian masih ingat tidak procedure text useful tips useful tips okay for example coronavirus tips to reduce risk of infection yeah first wash hands wash your hands often use soap and water water or an alcohol-based hand wrap ya tadi apa katanya useful tips kita gunakan tips mencegah corona virus tuh ya tadi yang pertama adalah sering cuci tangan menggunakan sabun ya and the second cover your mood and nose if you coach or sneeze with the inside of your mom apa katanya tutupi mulut dan hidup ketika kalian bersin ataupun batuk ya sehingga tidak menular ke yang lain itu jika kalian sedang drop ya atau sedang kondisinya tidak fit and the third don't get close to anyone who has cold or flu-like symptoms symptoms nah yang ketiga itu kalian jangan mendekati orang yang sedang terkena flu atau batuk ya jangan terlalu dekat jadi kita jaga jarak intinya ya and then go to the doctor if you have a vapor coach or feel that that it is difficult to breathe nah apa tuh katanya kita langsung pergi ke dokter jika kita merasakan nemam batuk flu tentu ya terus jika kalian merasakan sesak nafas langsung ke dokter apa sih nah if you go to the market don't touch animals or anything in the area they stay nah jika kalian pergi ke pasar ataupun jangan kemana jangan jangan menyentuh hewan ya binatang-binatang atau barang sesuatu yang sekiranya oh itu kurang bersih atau apa jangan nah itu tadi adalah contoh useful tips kita menggunakan tips-tips ya kita menggunakan tips tadi koronavirus ya kalau pergi kemana-mana pakai masker tuskin dari yang lagi batuk tuh ya nah ini contoh tadi berkaitan dengan materi kita hari ini anak-anak apa sih materi kita hari ini yaitu useful tips how to make something how to operate something masih ingatkah kalian itu adalah about procedure text ya how to make something tentunya dulu kalian waktu MTS waktu SMP kalian pernah how to make something yaitu membuat sesuatu nah procedure text disini adalah it's a piece of text that give us instruction for doing something ya for doing something jadi langkah-langkah metode apa yang harus akan kita lakukan untuk membuat sesuatu ya sesuatu yang akan kita buat apa kita persiapkan terlebih dahulu kan the first it is goals goals adalah tujuannya tujuannya apa sih kita memberikan informasi tentang maksud dan tujuan procedure dan memprediksi suatu kesimpulan ya goal disini adalah tujuannya kita how to make something kita mau buat apa nih sesuatunya hmm kita buat ice cream ya tuh kita buat ice cream prediksi kira-kira kalau buat ice cream bahannya apa aja sih ya gitu kan bahannya apa aja nah itu kita mulai ke langkah yang kedua jenet searchernya adalah materials berisi daftar materi bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melakukan suatu prosedur atau langkah setelah kita punya tujuan mau buat sesuatu tentu kita harus siapkan bahan-bahannya ya bahan-bahan ice cream apa sih susu vanilla chocolate strawberry kalau tergantung varian rasa kalian inginkan ya kan es batu tentunya ya kan itu bahan-bahan and next ya terakhir adalah steps urutan instruksi untuk mencapai tujuan dalam urutan langkah yang benar ya kan langkah yang benar jadi step itu langkah-langkah yang pertama apa dulu kalau mau buat ice cream ya kita siapkan bahannya kita siapkan alatnya gitu kan tentu dong nah terus setelah bahan dan alat kita sudah siapkan barulah ke pertama apa sih harus dilakukan yang di jeburin itu apa dulu yang kita masukin itu apa dulu ya tadi sudah generisinya yaitu goal tujuan apa yang harus kita buat ya kemudian yang kedua adalah materials atau bahan-bahannya yang ketiga adalah step langkah-langkahnya nah sekarang saya kasih contoh how to make ice cream jadi materials how to make ice cream itu goal ya memberikan informasi tentang maksud dan tujuan pesejur dan prediksi suatu kesimpulan yaitu kita mau buat-buat ice cream nah yang pertama adalah bahan-bahannya two cups milk or cream ya kita butuh dua cup susu atau cream ya kemudian two tablespoon sugar dua sendok makan gula and one teaspoon vanilla extra nah satu sendok teh extra vanilla ini rasanya ya atau several cups of ice dan beberapa beberapa es balok es batu ya kemudian satu cup salt satu cupnya ini maksudnya jangan satu cup garam ya tapi secukupnya saja nah you need this supplies to make ice cream supplies to make ice cream top or large coffee can hold salt and ice glass bowl or small coffee can electric mixer or whisk kita aduk-aduk ya di mixer itu ice cream scoop supaya bahan-bahan tadi dari susu krim gula garam extra vanilla atau extra coklat strawberry tergantung varian rasa yang kalian inginkan itu diaduk campur jadi satu ya di mixer kalau ada di mixer kalau ada alatnya kemudian langkahnya adalah yang pertama pertama setiap setting up the cooling apparatus set the ice and salt in the larger container then combine the ingredients mix together the mixed sugar and vanilla in the glass bowl then set this bowl in the tube filled with ice and rock salt memastikan air salam tidak digunakan ke bawah selanjutnya, menggabung es krim menggabungkan bahan-bahan di dalam kontain kecil menggabung es krim salam akan menggabungkan menggabungnya hingga menjadi krim es krim harus menggabungkan sekitar 10-15 menit untuk menggabung es krim dengan menggunakan metode still until it is free from ice crystal and is the right consistency less storage and serving, es krim is pretty nah itu, selesai kita buat es krim sudah dicampur semuanya masukkan ke dalam freezer tentunya kalau es krim I think it's very easy for you ini materi yang sangat mudah sekali untuk kalian karena itu procedure text how to make something kita buat sesuatu buat me juga disitu biasanya ada instruction ya instruksi di belakang kemasan itu apa sih yang harus kita lakukan langkah-langkahnya nah itu oke I have assignment for you untuk kelas 12 mis punya tugas buat kalian tugasnya yaitu apa sih kalian cari bungkus kemasan bekas bungkus kemasan mie, kopi, ataupun apa tapi disitu yang ada instructionnya bagaimana cara membuatnya dan perintahnya disitu ada satu anak ya satu anak cukup kayak bungkus kemasan apapun itu mie rebus kemudian buat es blender kemudian membuat puding ya kan nah disitu banyak jadi satu orang cari tiga bungkus kemasan yang ada procedural textnya jangan sama ya saya mie yang ini beda lagi ya ini yang satu orang jangan sama harus berbeda-beda kecuali memang secara tidak disengaja kalau sengaja gak boleh itu tugasnya kalian kumpulkan ditempel di kertas folio saja ya satu dua lembar kertas folio itu nanti diberi nama di depan biasa tugas bahasa inggris nanti nanti miss akan share bagaimana formatnya ya di WA saja di grup nanti akan share disitu bagaimana caranya nah nanti disini kalian tinggal cari aja kemasannya yang ada instruction seperti procedural text apa aja bebas ya itu oke that's all for today thank you for your attention and see you next week bye bye see you